Beritahu aku lebih banyak, jadi jika kau jatuh cinta padanya, kenapa kau mengejut? Aku tidak tahu kemana tujuanmu. Kenapa kau tidak mencoba untuk memenangkan hatinya? Kau akan kehilangan suaminya. Dia memiliki wanita lain. Bukan, bukan itu maksudku. Ya, dia memiliki hubungan dengan wanita lain. Aku memiliki perasaan bahwa dia memiliki teman. Aku katakan padamu, pereka, aku bilang padamu. Nyonya, tenanglah. Tenang, Nyonya, dan dengarkan dia dulu. Dia akan pergi. Dia akan pergi. Dan ya, itu bisa jadi seorang wanita. Tapi tidak jelas apakah dia teman istimewa. Dia tidak bisa apa-apa lagi. Tapi aku masih bisa melihat duka di sini. Penderitaan, balasan atas kejahatan. Penjara. Mungkin aku akan membunuh suamiku kalau dia selikuh. Tidak, tidak begitu. Itu bukan kejahatan di masa depan. Itu adalah kejahatan masa lalu. Kejahatan yang sudah kau lakukan. Apa kau tidak ingat satupun? Aku tidak melakukannya. Di sini dua orang meninggal muncul. Dua orang tua. Mereka memiliki suatu hubungan dengan kejahatan yang kubicarakan. Mereka bisa saja kakek nenek Marimar. Aku tidak percaya kau, pembohong. Dan kenapa? Kartulah yang bicara. Kakek nenek Marimar meninggal. Mereka dibakar sampai mati. Apa hubunganku dengan itu? Oh, tidak. Kau satu-satunya yang bisa tahu itu. Aku tidak bilang kau ada hubungannya. Bayar dia, perfecta. Aku akan menunggu di mobil. Apa soal kakek nenek Marimar itu benar-benar muncul di kartu? Aku tidak pernah berbohong, perfecta. Baiklah, Silva. Terima kasih. Dan maafkan dia. Dia menjadi sangat gugup. Jangan khawatir, perfecta. Aku rasa Angelica memiliki hubungan dengan kematian kedua orang tua itu.